Baik, kita melangkah ke pembicara berikutnya, yaitu dokter Kiki Muhammad Iqbal, spesialis saraf konsultan. Mohon ditampilkan CV beliau. Ya, dokter Kiki Muhammad Iqbal, spesialis saraf konsultan, lahir di Banda Aceh, 5 Oktober 1977. Pendidikan Sarjana Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan dan spesialis saraf, sama di Universitas Sumatera Utara. Beliau adalah konsultan neuro-ophthalmology dan neuro-otology yang diberikan oleh Kolegium Neurologi Indonesia pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan sekarang ini beliau sebagai koordinator divisi neuro-ophthalmology dan neuro-otology Departemen FKUSU. Dan sekarang ini juga merupakan pengurus pada kelompok studi vertigo-perdosi Cabang Medan sebagai koordinator dan anggota kelompok studi nasional vertigo-perdosi. Baik, ya banyak sekali pekerjaan beliau dari tahun ke tahun dan baik kita mengikuti pemaparan dari dokter Kiki Muhammad Iqbal. Dan sama waktunya dokter Kiki boleh digunakan 20 atau 25 menit. Silakan. Ya, oke. Terima kasih dokter Andi Kuna Bintang. Bentar ya dok. Saya mau share screen dari gadget satu lagi. Bisa, Panitia? Ya. 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 sudah nampak ya slide-nya dokter Andi ya, sudah ya, oke ya, oke sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat kita semua, salam sehat selalu pertama saya mengucapkan terima kasih kepada ketua pengurus besar IDI dokter Dayang M. Fakih, S.A.M.H dan Tanitia dari Medical Studium General tahun 2022 atas undangan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti parade ilmiah terbesar tahun ini tidak lupa juga terima kasih kepada ketua nasional Kofi Neuro-Optalmologi Neuro-Optalmologi dokter Eva Dewati secara konsultan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini saya membawakan acute vestibular syndrome ada pun topik pembahasan saya disini pendahuluan anatomi dari sistem vestibular acute vestibular syndrome pendekatan diagnosa dari acute vestibular syndrome dan nanti ada APS yang berkaitan dengan lesi sentral dan lesi perifer jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh dokter Aih ya bahwa ada empat layer kerja dari International Classification Vestibular Disorder jadi mungkin saya tidak banyak-banyak membahas ya layar 1, 2, 3A, dan 3B saya hanya menekankan nanti disini di layar 2 itu membahas mengenai sindrom untuk klasifikasi dari gejala vestibular menurut ICPD 2009 juga tadi sudah dijelaskan ada vertigo saat ini yang baru vertigo di jenis simptom visual vestibular dan simptom postural jadi vertigo dan di jenis ini simptom yang tersering dijumpai atau diseluruhkan penderita jadi vertigo itu sensasi gerakan tubuh saat tubuh tidak sedang bergerak atau kesalahan gerakan tubuh saat pergerakan kepala normal jadi ini kesalahan dari self-motion sedangkan di jenis saat ini diaktifkan sebagai gangguan dari sensasi orientasi ruang tanpa gangguan sensasi gerak sedangkan untuk simptom visual vestibular itu gejala visual yang diselesaikan oleh gangguan vestibular untuk simptom postural ini gejala kesimbangan dalam mempertahankan stabilitas postural saat tubuh dalam posisi tegak baik saat duduk saat berdiri atau saat berjalan jadi ini tadi semua sudah dibahas oleh dokter Aih termasuk juga untuk anatomi sistem vestibular jadi dari reseptol seluruh rambut ini selanjutnya stimulus untuk kesimbangan baik gerakan under maupun gerakan gerakan rotasional itu akan diterima oleh nucleus vestibularis yang terletak di batang otak nanti disini ada empat intinya masing-masing inti ini nanti ada tugasnya membawakan perintah ke tempat lain ada yang menuju ke cortex vestibular melalui talamus ada yang menuju ke medula spinalis lalui traksus vestibular spinal ada yang menuju ke inti-inti dari oklomotor itu melalui median longitudinal fasciculus dan ada yang menuju ke cerebelum melalui pedicle cerebelum inferior jadi ini memiliki tugas masing-masing ya untuk memberikan kesimbangan yang bagus jadi saat ini nanti kita akan membahas mengenai layer 2 yang sindrom yang akut vestibular sindrom kalau untuk sindrom sendiri nanti disini ada tiga ya ada yang episiotic dan ada yang chronic vestibular sindrom untuk yang akut vestibular sindrom ini suatu sindrom akrinis vestibular yang terdiri gejalannya vertigo di jenis atau unsteadyness dengan onset mendadak dan berlangsung kontinu lebih dari 24 jam gejalannya bisa berupa vertigo atau di jenis atau unsteady gate akut bisa disertai gangguan otonom mual mutah yang berlangsung beberapa hari jadi terminologi AVS ini pertama kali diperkenalkan oleh Austin dan Balof pada tahun 1968 data di Amerika Serikat menunjukkan ini 4-6 kasus dengan sindroma vestibular akut ini datang ke IGD jadi penyebab terbanyak yang AVS spontan ini yang pertama adalah vestibulopati unilateral akut atau yang dulu namanya neuritis vestibularis ini mencapai 10-20% sedangkan yang kedua yaitu stroke batang otak atau stroke di serebelum ini mencapai 5-10% sedangkan untuk yang episodic vestibular sindrom itu suatu sindroma twinis vestibular yang bersifat transient berlangsung beberapa detik sampai jam jadi jarang berhari-hari hanya dalam satu hari nanti dia hilang tapi transient bisa muncul kembali penyebabnya nanti ada yang spontan dan ada yang ditrigger yang spontan itu bisa oleh karena PIA transient ischemic attack vestibular epilepsi vestibular migraine dan manier disease ini artinya spontan muncul sindroma episodic sedangkan ada juga yang dia ditrigger atau ada pemicu itu bisa karena central positional paroxysmial pratigo atau bisa yang binaik paroxysmial positional pratigo ada yang vestibular paroxysmial dan hipotensi orthostatic ada pun untuk pendekatan diagnosa dari vertigo ini mungkin tadi juga sudah dibahas sedikit sama dokter Aih jadi kalau kita jumpai pasien dengan keluhan vestibular jadi kita tanya dulu mengenai timingnya atau frekuensinya episodic atau continue jadi dia hilang timbul atau terus menerus kalau dia episodic jadi dia masuk ke sindroma vestibular episodic nanti kita tanya mengenai trigger ada pemicu atau tidak kalau ada pemicu jadi sindroma vestibular episodic dengan pemicu jadi ini kita lakukan tindakan diagnostis dengan manuver dikshalpite ini untuk mencari ada nistatmos kalau ada nistatmos nanti ini kita lihat nistatmos bagaimana cocok tipikal dengan yang BPPP posterior atau kalau tidak tipikal mungkin yang sentral posisional paroxysmal vertigo atau apabila kita lakukan manuver dikshalpite di stakmos tidak kita jumpai ini kita lanjut ke manuver supine head roll jadi ini untuk membantu mendianosa BPPP ini lateral kalau disalfek tadi nistatmos yang positif tipikal mungkin yang kanalis posterior tapi kalau sudah kita lakukan pun manufas supine rotes itu tidak dijumpai nistatmos ini kemungkinan sindroma vestibular episodic trigger itu karena hipotensi otostatik terus kalau dia spontan tidak dijumpai kemicu dari episodic ini kalau kita tanya ada keluhan pendengaran mungkin ini ke arah penyakit menyer tapi kalau dijumpai ada keluhan migraine mungkin ini ke arah migraine vestibular untuk episodic selanjutnya kalau dia tidak episodic atau continue terus-menerus jadi ini masuk ke sindroma vestibular yang akut ini trigger-nya juga ada dua ada yang spontan dan ada yang trigger atau ada pemicu pemicu itu biasanya kasus trauma trauma atau proksik kalau yang dia spontan disini kita lakukan pemersahan HINDS nanti kita bahas lanjut jadi HINDS ini bisa membedakan nanti ini AVS-nya oleh tanah etiologi perifer atau set kalau perifer tadi contoh penyakit neurotis vestibularis kalau sentral ini stroke atau TIA jadi hati-hati sindroma vestibular akut itu bisa menunjukkan kelinan sentral atau penyakit stroke jadi ini tadi yang HINDS itu yang kita lakukan kalau kasus dengan sindroma vestibular akut yang spontan jadi HINDS ini singkatan dari head impus test ada Nd nystagmus dan TSA test of SKU jadi pemeriksaan HINDS ini merupakan modalitas pemeriksaan klinis yang dapat membedakan akut vestibular sindrom oleh karnalasi perifer atau sentral jadi dia sensitif menilai kelainan sentral dalam 24 sampai 48 jam pertama setelah onset dibanding pemeriksaan MRI jadi kalau kadang kalau pada stroke ischemic super akut dari neuroimaging dalam 24 atau 48 jam pertama itu tidak memberikan hasil atau hasilnya itu normal jadi kita lakukan pemeriksaan HINDS ini jadi kita bisa mengarahkan ini kekolasinya per atau sentral untuk pemeriksaan yang head impulse test jadi si pasien memfiksasi matanya ke hidung kita dokter lalu nanti kita memegang kepala si pasien lalu kita tolehkan ke kanan secara mendadak atau ke kiri jadi waktu kita menolehkan ke kanan harusnya mata pasien itu masih bisa fiksasi ke hidung si dokter itu yang normalnya jadi kalau dijumpai gerakan sakadik artinya waktu kita tolehkan ke kanan matanya hilang menempati fiksasi hidung jadi dia lihat dulu sesuai arah kepala baru dia melakukan gerakan koreksi ke hidung si dokter jadi muncul itu nama nanti kita sebut gerakan sakadik jadi interpretasinya kalau dijumpai gerakan sakadik artinya waktu kita tolehkan mata pasien itu lurus dulu baru dia gerakan koreksi ke arah fiksasinya kalau itu ada ini menunjukkan lesinya peripheral tapi kalau enggak ada itu kalau orang normal ya kayak gitu atau kalau ada keluhan festival akut ini menunjukkan lesinya sentral selanjutnya finis yang kedua nistakmus ini pembesan nistakmus jadi kita arahkan mata pasien itu melihat melirik ke kanan kita tunggu atau melirik ke kiri melirik ke atas atau melirik ke bawah itu untuk pembesan nistakmus jadi interpretasi yang kita lihat kalau pada sindrom manifest akut kalau nistakmus itu bersifat unidireksional artinya dia satu arah misalnya nanti kita arahkan matanya ke kanan nanti nistakmus kanan atau mata yang kita arahkan ke kiri nistakmus tetap ke kanan jadi satu arah itu gerakannya campur gerakan horizontal dan profesional artinya dia kombinasi dan setelah kita lakukan fiksasi visual kita suruh menatap ke satu titik nanti nistakmus berkurang kalau itu dijumpai ini menunjukkan lesinya peripair tapi kalau pas kita lakukan pemesan nistakmus kita jumpai nistakmus bidireksional artinya dua arah artinya arah nistakmus bisa berubah sesuai dengan arah matanya kemana misalnya kita suruh nistakmus ke kanan atau kita pindahkan nistakmus juga ke arah ke kiri artinya dia dua arah ini kita sebut nistakmus bidireksional terus gerakan nistakmus itu tunggal bisa vertikal saja bisa horizontal atau rotasional saja dan saat kita lakukan fiksasi visual suruh menetap ke satu titik dia tidak berkurang nistakmus kalau ini dijumpai ini menunjukkan mesi dari sindroma festival akun itu central selanjutnya hint yang ketiga itu test obscure jadi disini menilai vertikal ocular misalignment jadi dengan pemeriksaan cover jadi mata salah satu pasien kita tutup jadi kita lihat sini gerakan koreksi jadi mata itu sebenarnya ada kalau ada gerakan koreksi atau refisasi itu ada gerakan vertikal kalau dia ke atas akan turun ke bawah kalau dia di bawah akan turun ke atas pokoknya dia akan mengoreksi kembali ke tengah jadi itu kita sebut kalau ada itu nama gerakan refisasi jadi kalau tidak dijumpai kita tutup cover test mata satu kita pindahkan lagi satu kita lihat mata yang dibuka tidak ada gerakan refisasi itu lesinya perifer tapi kalau ada pas kita tutup mata kita pindahin ke mata yang tadi tutup atau kita lihat ada gerakan refisasi dia koreksi tadi ke atas atau ke bawah tutup balik ke tengah kalau ada itu menunjukkan lesinya sentral jadi kita simpulkan kalau dia dari pemeriksaan hints kalau lesinya perifer itu dari head impulse testnya dijumpai gerakan sakadik sakadik positif dari nistagmusnya dijumpai arah nistagmusnya unidireksional dan dari test obscuenya itu tidak dijumpai gerakan refisasi itu menunjukkan lesi perifer tapi apabila head impulse testnya tidak dijumpai sakadik sakadik negatif nistagmusnya arahnya bidireksional dan test obscuenya itu dijumpai gerakan refisasi atau positif ini menunjukkan sindroma vestibular akut lesi sentral jadi ada juga keterbatasan dari pemeriksaan klinis itu apabila dijumpai lokasi infak itu di teritorial AICA arteris cerebar inferior anterior atau infaknya pada nucleus vestibularis isolatif pada batang otak atau di resi di daerah root entry zone dari nervus 8 tempat masuknya ke batang otak juga atau ada kondisi tumor CPA tumor cerebro protein angel itu biasanya nanti hint bisa negatif palsu jadi ada solusi alternatif ada hint plus ditambah dengan hilangnya pendengaran karena terganggu juga nervus 8 yang membawa masuk stimulus dari pendengaran jadi kalau dijumpai hint plus itu otomatis ini menunjukkan lesinya itu nanti sentral jadi disebutkan untuk hint itu sendiri nilai optimal dari sensitivitasnya itu bisa mencapai 96,8% dengan spesifitasnya 98,5% tapi kalau ditambah lagi dengan hint plus itu nilai optimal dari sensitivitasnya itu bisa naik 99,2% dengan spesifitasnya 97,0% walaupun kalau pembesaran neuroimaging ini nilai optimal dari sensitivitas itu agak rendah 88% namun dia memiliki nilai spesifitas yang 100% jadi secara sensitivitas itu hint plus lebih bisa menunjukkan ada gangguan pada pembesaran kita jadi yang akut vestibular sindrom lesi sentral ini etiologinya yang tadi paling sering lesi karena vaskular boleh karena stroke ischemic atau stroke hemorragic pendarahan dan bisa juga karena SOL ini SOL kan kronik tapi SOL yang bleeding ada pendarahan di dalam tumornya jadi ini menyerupai nanti chemisnya akut vestibular sindrom jadi ini merupakan kasus kegawat daratan neurologi kalau stroke jadi pasien harus segera dibawa ke UGD atau ke unit stroke nanti kita lakukan neuroimaging untuk menyikirkan pendarahan kalau dari neuroimaging normal bukan berarti tidak ada apa-apa kalau dia keluhan dengan sindroma vestibular akut dan dari khinsnya menunjukkan besi sentral kita bisa membantu melakukan tata laksana untuk stroke ischemic fase hiperakutnya bisa dengan trombolisis rekanalisasi atau operasi sedangkan untuk yang akut vestibular sindrom lesiperiper itu tadi etiologi ini etiologi yang terbanyak untuk keluhan ini yaitu neuroimaging vestibularis jadi ini juga membawa pasien datang berobat ke UGD dengan keluhan sindroma vestibular akutnya gejalanya juga vertigo rotator berat dengan onset akut yang diperberat oleh gerakan kepala bersifat persisten dijumpai osilopsia itu gangguan pada kelihatan nanti buram ada postural imbalance dan ada gangguan otonom mual dan muka jadi neuritis vestibularis ini merupakan penyebab kedua terbanyak sindroma vertigo perifer setelah BPP jadi yang perifer itu kan terbanyak BPP nomor duanya yang ini neuritis vestibularis ada pun mekanismenya itu oleh karena proses inflamasi dari nervus vestibularis akibat neurotropic virus atau reaktivasi dari virus herpes simplex tipe 1 rekomendasi terapi yaitu dengan terapi kausal yaitu steroid terapi sintomatik dengan pemberian obat vestibular supresan dan kita bisa melakukan vestibular rehabilitation terapi sebagai kesimpulan jadi akut vestibular sindrom merupakan sindroma klinis vestibular dengan klinis yang bisa vertigo dizziness atau unstilliness dengan onset mendadak dan langsung continue terus-menerus lebih dari 24 jam penyebab terbanyak dari akut vestibular sindrom spontan ini yaitu vestibulopatik unilateral akut atau neuritis vestibularis diikuti dengan stroke batang otak atau cerebelum pemersahan HINDS ini lebih sensitif dibandingkan pemersahan MRI dalam membedakan lesi akut vestibular sindrom perifat dan sentral pada saat onset gejala awal mungkin dari saya sekian saya kembalikan ke madrator selamat menikmati